Pada minggu ini terjadi megaduel yaitu bentrok di kelas menang super dalam trilogi kedua petarung Gennady Golovkin versus Kanyo Alvarez dimana selama ini pertarungan mereka dianggap selalu kontroversial akan tetapi petarung dari Meksiko tersebut merasa tidak setuju dengan pendapat dari publik linju yang mengatakan bahwa dua pertarungan pertama mereka lawan Gennady Golovkin kontroversi Kanyo merasa bahwa dia jelas memenangkan keduanya dan dia berpikir bahwa dia melakukannya dengan baik di pertarungan pertama menariknya Kanyo yang dalam 57 pertarungannya hanya dua menelan kekalahan merasa sangat yakin bahwa dia melakukannya dengan baik di pertarungan pertama melawan Golovkin di tahun 2017 karena banyak penggemar tinju yang tidak setuju dengannya dan yang penting sekarang adalah Kanyo telah menemukan cara untuk memenangkan pertarungan triloginya melawan Golovkin tanpa kontroversi pada minggu nanti karena jika hal tersebut terjadi maka itu akan merusak reputasinya sebagai pertarung kelas elit apa yang menjadi keyakinan Kanyo bahwa dia mampu menundukkan Golovkin salah satunya adalah dikarenakan saat ini Golovkin berusia senja ya trilogi Kanyo versus Golovkin ini menjadi momen paling ditunggu dunia saat ini dikarenakan di dua pertarungan tersebut tidak ada hasil yang meyakinkan duel pertama berakhir draw, duel kedua Kanyo menang angka mayoritas kedua pertarung sama-sama gagal menjubahkan lawan secara meyakinkan apalagi menang KO ataupun TKO pada laga kedua di 15 September 2018 saat itu Kanyo usianya baru 28 tahun sementara Golovkin 36 tahun akan tetapi sekarang Kanyo memasuki usia 32 sementara Golovkin tentu berada di usia senjanya bagi seorang petarung 40 tahun itulah salah satu hal yang mungkin membuat Gennady Golovkin mengakui sulit memukul KO Kanyo Alvarez bahkan mungkin justru Kanyo lah yang sukses menghentikannya pasalnya selama ini Golovkin bertarung di kelas menengah sementara pertarungan sekarang akan digelar di kelas menang super divisi yang selama ini digeluti oleh Kanyo Alvarez kekalahan Kanyo Alvarez dari Dimitri Bivol pada bulan Mei lalu tentu tidak bisa menjadi patokan Golovkin mungkin sebagian meniru cetak baru dari Dimitri Bivol tetapi Eddie Renoso tentu akan melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk duel melawan Golovkin dan Kanyo saat ini sangat bermotivasi untuk membasuh luka dari kekalahan yang memalukan itu ia factor yang powerful, tak perlu diragukan dan kami melihatnya dalam banyak pertarungan berbeda dan ia tak selalu menggunakan cara seperti diduelkan sebelumnya saya hanya bisa berharap pertarungan ini akan jadi yang terbaik dalam sejarah tinju saya berharap ini menarik, saya berharap saya menang kata Golovkin tentang rencana duel mereka ya bisa dikatakan kekalahan Kanyo pada bulan Mei kemarin dari seorang Dimitri Bivol telah menjadi lecutan buat petarung Meksiko tersebut untuk menghapus titik noda dalam karirnya selama ini Kanyo mengatakan bahwa dia benar-benar termotivasi untuk menjungkalkan Golovkin pada minggu nanti sebagai pembuktikan kepada publik tinju bahwa dialah sebenarnya yang terbaik selama ini di kelas menengah super para pengamatan tinju mengatakan bahwa jika seorang Kanyo Avares menggunakan body moving yang baik dan pukulan-pukulan akurat seperti saat dia menghancurkan seorang keleplane maka untuk menghancurkan Golovkin adalah bukan hal yang sulit sementara bagi Golovkin, dia harus berjuang keras untuk mampu menjugakan Kanyo sebagai jawaban bahwa dia selama ini memang lebih baik dari petarung Meksiko tersebut sahabat tinju dunia, kita nantikan saja bentrok mereka antara Golovkin versus Kanyo 3 pada minggu nanti dalam megaduel di kelas menengah super ya, kita tunggu saja